Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 23 Bagian 45 Hem, ia telah memutar balikan kenyataan. Tidak aneh, karena memang sejak muda ia memiliki watak yang curang, ganas dan keji. Sesungguhnya beginilah ceritanya. Memang ketika kami masih muda, aku bertemu dan berkenalan dengan Kein Lasmi. Dengan terus terang ia menyatakan cinta kepadaku dan mengharapkan untuk menjadi istriku. Akan tetapi biarpun pada waktu itu ia adalah seorang wanita yang cantik jelita dan gagah perkasa menarik hati, namun ia memiliki watak yang kejam, culas dan ganas. Karena itulah, maka aku tidak dapat membalas cintanya dan aku menikah dengan wanita pilihan hatiku, yaitu Pajmusari. Pada malam pengantin, malam-malam ia datang sebagai pencuri dan berusaha untuk membunuh Pajmusari. Akan tetapi kami berdua dapat mencegahnya dan mengusirnya. Setelah itu, berulang kali dalam waktu tiga tahun ia berusaha untuk membunuh kami namun selalu dapat kami gagalkan. Nah, ketika itu kami telah mempunyai seorang putera, yaitu Tejo Manik atau yang sekarang disebut Sutejo. Pada suatu hari, anak kami itu hilang dan kami tahu bahwa penculiknya bukan lain tentulah Kain Lasmi. Kami sudah berusaha mencarinya. Bertahun-tahun kami mencari, akan tetapi Kain Lasmi seperti lenyap di telan bumi. Tidak ada kabar ceritanya lagi sampai sekarang. Tidak taunya ia telah mengubah namanya menjadi Ngirukmo. Petak. Itulah sebabnya, ketika anak Retno yang datang menyerang kami mengatakan bahwa ia disuruh oleh gurunya yang bernama Nyirukmo. Petak, kami menjadi bingung karena merasa tidak pernah mendengar nama itu, apalagi bermusuhan. Baru setelah ia sendiri muncul tempoh hari kami mengenalnya sebagai Kain Lasmi. Gusti masih melindungi kita semua sehingga ia kembali gagal membunuh kita berkat ketangkasan Nakretno Susilo dan Engka sendiri, Tejo. Sutejo menghela nafas panjang kita semua sepatutnya bersyukur kepada Gusti yang Maha Kasih yang telah melindungi kita semua, terutama saya amat bersyukur dan berterima kasih karena sudah dipertemukan kembali dengan orang tua saya. Selesailah sudah satu di antara beberapa buah tugas yang baru saya lakukan dan penuhi dalam hidup ini, sesuai dengan petunjuk mendiang Bapak Guru, tugas lain apalagi yang baru kau laksanakan, Tejo tanya Harjo Demto. Pertama, saya harus merampas kembali pecut sakti Bajra Kirana dari tangan pencurinya dan kedua saya harus mempergunakan pusaka itu untuk berjuang membantu dan membela Mataram dalam menghadapi para pemberontak. Jawab Sutejo, ayahnya mengangguk-angguk. Tentang membela Mataram itu aku setuju sepenuhnya, katana memang sudah menjadi kewajiban setiap orang kawula Mataram untuk membela negaranya dari ancaman para pemberontak. Akan tetapi tentang pecut sakti Bajra Kirana itu, aku tidak mengerti. Pusaka apakah itu dan siapa pencurinya ceritanya panjang, Bapak? Pecut sakti Bajra Kirana adalah sebuah pusaka yang dikeramatkan dan dijunjung tinggi oleh para murid Jatikusumo, perguruan yang dahulu didirikan oleh Eang Guru Resi Limut Manik. Pusaka itu tadinya disimpan oleh Eang Resi, akan tetapi pada suatu hari, Paman Guru Bagawan Jaladara telah mencurinya daripada pokan Eang Resi. Kalau begitu Bagawan Jaladara itu adalah saudara dari Mendiang Gurumu, Bagawan Sidik Paningal tanya Harjo Dentol. Benar, Bapak. Eang Guru Resi Limut Manik mempunyai tiga orang murid. Yang pertama adalah Ua Guru Bagawan Sindu Sakti yang menjadi ketua perguruan Jatikusumo menggantikan Eang Resi, dan Kakang Cangat Awu ini adalah murid beliau. Yang kedua adalah Mendiang Bapak Guru Bagawan Sidik Paningal yang merawat dan mendidik saya, kemudian yang ketiga adalah Paman Bagawan Jaladara itulah, ayahnya mengangguk-angguk. Lalu, bagaimana kelanjutannya setelah mencuri pusaka Bajra Kirana, Paman Bagawan Jaladara yang menjadi penggawa Kadipatan Wirosobo itu mengajak teman-temannya dari Wirosobo. Mendatangi Mendiang Bapak Guru. Dia membujuk Bapak Guru untuk membantu Kadipatan Wirosobo yang hendak memerontak terhadap Mataram Bapak Guru menolak dan Paman Bagawan Jaladara lalu memergunakan pecut sakti Bajra Kirana untuk menyerang Bapak Guru. Melihat pecut yang menjadi pusaka perguruannya itu, Bapak Guru tidak berani melawan dan membiarkan dirinya disiksa oleh Paman Bagawan Jaladara yang juga menyiksa saya yang mencoba untuk membela Bapak Guru. Kemudian dia pergi setelah mengancam bahwa kalau selama satu bulan Bapak Guru belum juga mau tunduk dan menuruti kehendaknya, dia akan kembali dan membunuh kami. Kenapa ada bagawan yang begitu jahat seru Pusposari penasaran? Baik buruknya seseorang tidak dapat diukur dari jubahnya atau kedudukannya. Banyak pendeta palsu di dunia ini, diajeng Pusposari, kata Retno Susilo. Hem, dia tentu mempunyai pandangan sendiri dan berdasarkan pandangannya itu, dia tentu merasa bahwa dirinya baik dan benar, kata Harjo Demto. Teruskan ceritamu, Tejo, Bapak Guru mengutus saya menghadap Eyang Guru Resi Limut Manik. Dari beliau saya tahu bahwa Pecup Pusaka itu dicuri oleh Paman Jaladara. Setelah mendengar laporan saya, Eyang Resi lalu memindahkan tenaga saktinya kepada saya dan memerintahkan saya untuk merampas kembali Pusaka itu untuk dipergunakan membantu Mataram. Akhirnya saya berhasil bertemu dengan Paman Jaladara dan merampas Pecup Pusaka itu dari tangannya. Pada waktu itulah saya bertemu dan berkenalan dengan diajeng Retno Susilo, dan selanjutnya kami menjadi sahabat baik, sambung Retno Susilo yang takut kalau-kalau pemuda itu akan menceritakan tentang kenakalannya sebagai seorang pemuda. Akan tetapi tentu saja Sutejo tidak mau menceritakan peristiwa itu. Dengan membawa Pecut Bajra Kirana saya pulang ke Lerengkawi, kepada pokan Bapak Guru. Akan tetapi setelah tiba di sana saya melibat Bapak Guru sudah terluka parah. Paman Jaladara mengancam akan membunuh Bapak Guru kalau saya tidak menyerahkan Pecup Pusaka itu, terpaksa untuk menyelamatkan Bapak Guru saya menyerahkan Pecup Pusaka kepadanya dan mereka melepaskan Bapak Guru. Saya lalu mengamuk dan mereka melarikan diri membawa Pecup Pusaka itu bersama mereka, hem, sayang sekali Pecup Pusaka itu terjatuh lagi ke tangan mereka, kata Harjo Demto. Kemudian bagaimana dia merasa tertarik sekali akan cerita putranya itu. Bapak Guru Bagawan Sidik Paningal akhirnya tewas karena luka-lukanya. Saya lalu pergi ke Puncak Semeru untuk menghadap Eyang Guru Resi Limut Manik. Akan tetapi setibanya di sana saya melihat Eyang Resi telah terluka parah di keroyok Paman Jaladara dan tiga orang kawannya, dan agaknya Eyang Resi juga tidak melawan karena Bagawan Jaladara memegang Pecut Sakti Bajra Kirana yang dikeramatkan. Akan tetapi saya melihat ada seorang pemuda perkasa yang membelai Eyang Resi sehingga Eyang Resi belum terbunuh. Pemuda itu ternyata adalah Seng Puteri Wan Dansari yang juga merupakan murid termuda dari Jatiku Sumo, dia Jeng Wan Dansari memang adik seperguruan saya, kata Changak Awu yang juga mendengarkan semua cerita Sutejo dengan penuh perhatian dan tertarik sekali. Kini semakin yakinlah dia bahwa Sutejo sama sekali tidak membunuh Eyang Resi Limut Manik seperti yang dituduhkan Bagawan Jaladara, melainkan Paman Gurunya itu sendirilah yang jahat dan licik. Saya segera membantu pemuda itu dan akhirnya kami dapat memukul mundur mereka yang melarikan diri. Dua orang cantrik pada pokan terbunuh oleh Bagawan Jaladara dan Eyang Resi terluka parah sekali, akun tetapi Eyang Resi dapat menahan diri sampai dua pekan lamanya dan selama dua pekan itu Eyang Resi melatih saya dengan ilmu Pecut Bajra Kirana dan melatih Seng Puteri Wan Dansari dengan ilmu Pedang Kartika Sakti. Eyang Resi juga menyerahkan Pedang Kartika Sakti kepada Seng Puteri dan menyerahkan kitab pelajaran ilmu Pecut Bajra Kirana kepada saya. Eyang Resi berpesan kepada saya agar saya merampas kembali Pecut Bajra Kirana dan mempergunakannya untuk membela Mataram. Demikianlah kisahnya, Bapak. Dan dalam perjalanan saya untuk mencari Paman Jaladara untuk merampas kembali Pecut Pusaka, saya bertemu dengan diajeng Retno Susilo yang minta agar saya suka membantunya menghadapi musuh-musuh gurunya. Untung saya memenuhi permintaannya itu sehingga dengan jalan itu saya dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, Harjo Dento menghela nafas panjang, hem, semua itu gara-gara kadipatan Wirosobo yang hendak memerontak. Kalau saja bagawan Jaladara tidak menjadi pejabat di Wirosobo dan kadipatan itu tidak memerontak, agaknya tidak akan terjadi semua peristiwa menyedihkan ini. Bahkan bagawan Jaladara tega untuk menghancurkan jati kusumo, Apa maksud Bapak? Menghancurkan jati kusumo tanya Sutejo heran. Biarlah anak Mas Cangak Awu yang akan menceritakan peristiwa itu yang menyebabkan anak Mas Cangak Awu sekarang berada di sini, kata Harjo Dento. Kakang Cangak Awu, apakah yang telah terjadi dengan jati kusumo tanya Sutejo. Adi Sutejo, malah petaka besar telah menimpa jati kusumo sehingga mengakibatkan tewasnya Bapak Guru Sindu Sakti, Kakang Maheso Seto, Mbak Kayu Rahmini dan mungkin semua murid jati kusumo yang berada di perguruan itu mati semua, kata Cangak Awu dan wajahnya berubah merah sekali, kedua matanya sayu dan seperti orang yang hendak menangis. Saking kagetnya Sutejo sampai melompat berdiri dengan metu, terbelalak. Apa? Siapa yang melakukan perbuatan keji itu duduklah, Adi Sutejo. Urusan ini memang dapat membuat orang mati penasaran. Kakang pria ditelah murtad. Dia menuntut agar kedudukan ketua jati kusumo diserahkan kepadanya. Dia datang dibantu oleh Paman Jaladara yang datang bersama kawan-kawannya para jagoan Wirosobo itu. Juga dibantu oleh dua orang datuk sesat yang bernama Kika Wangkolo dan Resiwi Sangkolo. Si Jahana Murtad pria di itu membunuh Bapak Guru, juga Kakang Maheso Seto dan Mbak Kayu Rahmini tewas oleh kawan-kawannya yang amat sakti. Tapi, tapi bagaimana mungkin pria di mampu membunuh Ua Guru Bagawan Sindu Sakti? Aku pernah melihat ketika dia melawan wanita iblis bernama Sekarsih itu, ilmu kepandainya tidak sangat tinggi, memang demikian, akan tetapi entah bagaimana. Ketika dia datang menyetbu, dia bukanlah pria di yang biasa. Kepandainya hebat sekali seperti iblis, dan dia ya telah dapat pula menarik Kika Wangkolo, Resiwi Sangkolo dan wanita iblis itu menjadi sekutunya. Juga pecut bajerah kirana telah berada di tangannya. Aku juga melakukan perlawanan mati-matian, akan tetapi aku terkena tendangan Kika Wangkolo sehingga terluka berat. Lalu aku melarikan diri karena tekadku, aku harus hidup untuk dapat membalaskan semua sakit hati itu, Adi Sutejo. Kalau aku terus melawan, tentu aku akan mati pula dan kalau aku mati, siapa yang kelak akan membalaskan dendam ini? Sutejo mengangguk. Aku mengerti pendirianmu ITN, Kakang Cangak Awu. Akan tetapi bagaimana engkau dapat datang kesini? Sungguh merupakan suatu hal yang kebetulan sekali aku jatuh pingsan di tepi Bengawan dan di ajeng Pusposari yang menolongku, membawaku kesini dan disini aku diobati sampai sembuh. Aku berhutang nyawa kepada keluarga pimpinan Nogo Dento yang ternyata adalah keluargamu juga. Aku merasa girang sekali engkau telah bertemu dengan ayah bunda dan adikmu, adikku Sutejo memandang kepada ayah dan ibunya dan wajahnya berseri. Pusposari ini adalah anak angkat kami, akan tetapi sudah kami anggap sebagai anak kandung sendiri. Dialah adikmu, Tejo, kata Pak Musari. Sutejo memandang kepada Pusposari dan wajahnya berseri gembira. Wah, untung sekali aku. Tahu-tahu telah mempunyai seorang adik yang sudah begini besar dan cantik manis. Sa'ah, Kakang Tejo, kata-katamu membuat aku menjadi malu. Kata Pusposari sambil menundukan mukanya yang berubah kemerahan, akan tetapi mulutnya terhias senyuman senang. Hati gadis mana yang tidak akan menjadi bangga dan senang kalau menerima pujian bahwa ia cantik manis? Sekarang kita telah mendengarkan semua pengalaman dan mengetahui keadaan masing-masing. Bahkan kami telah mengetahui keadaan anak Mas Cangak Awu yang sudah sebat tangkera. Akan tetapi kami belum mengetahui tentang keluarga Nakretno Susilo. Siapakah keluargamu, Nakretno dan di mana mereka berada ayah ibuku masih hidup dan mereka tinggal di kaki gunung Kelut dalam hutan Kebojambe. Ayahku bernama Ki Munding Sosro dan dia adalah ketua perkumpulan Sardulo Cemeng, Retno Susilo menerangkan dengan singkat. Bapak, dia jeng Retno Susilo adalah putri Paman Munding Sosro yang negagah perkasa. Perkumpulan Sardulo Cemeng adalah perkumpulan yang menampung para pelarian dari tanah timur yang tidak mau tunduk terhadap para pemberontak Sutejo menjelaskan. Bagus sekali. Sekarang kita semua sudah mengetahui keadaan masing-masing kita berada di antara keluarga sendiri biarpun anak Mas Cangak Awu dan Retno Susilo merupakan orang luar, namun sudah kuanggap sebagai keluarga sendiri. Aku ingin membicarakan masalah yang serius dan terus terang, kata Pat Mosari dengan wajah serius dan ia memandangi wajah orang-orang muda itu satu demi satu dengan sepasang matanya yang bersinar tajam. Sutejo, memandang kepada ibunya sambil tersenyum. Hatinya dipenuhi kemesraan dan kekaguman, kasih sayang yang mendalam terhadap wanita yang dikenal sebagai ibu kandungnya ini dan dia merasa bangga memiliki ibu yang demikian anggun dan cantik. Wah, ibu agaknya hendak berteka-teki. Ada rahasia apakah gerangan yang hendak ibu sampaikan kepada kami? Aku adalah seorang tua, tidak main-main dan juga tidak berteka-teki melainkan mengharapkan kejujuran kalian orang-orang muda. Pertama kuajukan pertanyaanku kepada puteraku sendiri, engkau, Tejo. Semua pertanyaan yang akan kuajukan kepada kalian ini sudah ku rundingkan dengan suamiku dengan matang. Nah, Tejo, jawablah. Apakah sejauh ini engkau telah mengikatkan dirimu dengan seorang wanita? Maksudku, apakah engkau telah memiliki pilihan seorang wanita untuk menjadi isterimu? Kalau ditanya seperti itu, Tejo merasa seolah seperti ditodong ujung keris sehingga dia gelagapan juga. Dan sepasang metu ibunya mencorong seperti hendak menembus dadanya dan menjenguk isi hatinya. Segera terbayang sebuah wajah yang cantik jelita dengan sepasang metu yang bersinar tajam berwibawa, wajah yang anggun dan agung, wajah puteriwan dan sari. Dia memandang kosong ke depan dan wajah elok itu tersenyum kepadanya. Barulah dah menyadari bahwa wajah puteriwan dan sari itu telah berubah menjadi wajah retnosusilo yang memandangnya dengan senyum simpul karena gadis itu duduk berhadapan dengan dia sehingga kini pandang mati mereka bertemu. Seketika itu teringatlah dia bahwa tidak pantas bagi seorang pemuda biasa seperti dia mencinta seorang darabangsawan tinggi, puteri Seng Prabu Pandan Cokrokusumo atau Sultan Agung di Mataram. Bagaimana mungkin seekor burung gagak merindukan seekor burung cenderawasi? Dia cepat melupakan puteriwan dan sari dan sebagai gantinya, seluruh hati akal pikirannya tertuju kepada retnosusilo. Hanya gadis inilah, sesudah puteriwan dan sari, yang menyentuh perasaan cintanya. Dan dia tabu benar bahwa retnosusilo mencintanya, mencintanya dengan tulus dan murni seperti yang telah dia rasakan benar dan terlihat dalam gerak geriknya, tutur sapanya dan pandang matanya. Bagaimana, Tejo ibunya mendesak melihat puterannya seperti orang melamun? Pertanyaan ini menarik, Tejo kembali ke alam sadar dan dia menjawab gugup. Ah, apa ibu? Ah, saya belum memikirkan soal itu jadi engkau belum mempunyai pasangan atau kekasih hati tanya ibunya. Dengan wajah kemerahan, Tejo menggeleng kepala tanpa menjawab, lalu menundukan mukanya. Bagus, itu yang kuharapkan serupatmu sari gembira. Sekarang aku memindahkan pertanyaan kepada nakretno susilo. Maafkan, ya nakretno, aku memang hendak bicara belak-belakan dalam suasana kekeluargaan dan mengharapkan jawaban yang belak-belakan dan jujur pula. Nah, aku hendak bertanya kepadamu. Apakah sampai sekarang engkau belum terikat oleh seorang pria? Ataukah sudah ada pasangan atau pilihan hatimu? Barangkali oleh orang tuamu engkau sudah ditunangkan dengan seorang pemuda ihaha, bibi ini jawab retno susilo dan kedua pipinya kemerahan, akan tetapi matanya mengerling kepada Sutejo. Aku, aku belum bertunangan, tapi sudah mempunyai pilihan hati kejar padmu sari. Retno susilo tersipu dan menunduk akan tetapi matanya mengerling berkali-kali ke arah Sutejo yang duduk di depannya, lalu ia menjeleng kepala dan menjawab lirih. Aku tidak tahu, padmu sari dan suaminya, Harjo Dento, memandang kepada putera mereka dan kepada retno susilo bergantian dan mereka tersenyum maklum melihat kedua orang muda itu menundukkan muka. Baik sekali kalau begitu, nakretno. Sekarang aku ingin menyatakan rencana kami. Kami menghendaki agar kalian berdua dapat berjodoh. Bagaimana pendapatmu, Tejo? Engkau tentu setuju kalau kami menjodohkanmu dengan retno susilo, bukan Sutejo memandang kepada retno susilo yang masih menundukkan mukanya dan dia menghela nafas panjang. Hal perjodohan saya serapkan saja kepada kebijaksanaan bapak dan ibu. Akan tetapi saya sama sekali belum berpikir tentang pernikahan. Seperti telah saya katakan tadi, saya masih mengemban tugas-tugas yang teramat penting. Saya harus merampas kembali pecut bajerakirana, dan saya juga tidak boleh tinggal diam saja membiarkan kakang pria diberbuat sewenang-wenang mengkhianati jati kusumo. Saya harus membalas atas kematian Bapak Guru Bagawan Sidik Paningal, kematian Eyang Guru Resi Limut Manik, kematian Ua Guru Bagawan Sindu Sakti, Kakang Maheso Seto dan Bakayu Rahmini. Saya harus menghukum orang-orang jahat seperti Bagawan Jaladara dan Priyadi. Kemudian saya harus membela matara menghadapi Kadipatan Wirosobo dan para Bupati dan Adipati yang memerontak. Sebelum semua kewajiban itu terlaksana, bagaimana saya dapat mengikatkan diri dengan sebuah pernikahan, ibu tentu saja semua tugas mulia itu harus dilaksanakan dan dipenuhi, anakku. Pelaksanaan pernikahan dapat diadakan kemudian, akan tetapi yang penting engka sudah menyetujui ikatan perjodohan ini. Bagaimana Sutejo menundukan mukanya, terserah kepada bapak dan ibu, saya akan menaatinya, Patmosari tersenyum senang dan ia lalu memandang kepada Retno Susilo. Nak Retno Susilo Kami sebagai orang tua dapat melihat betapa hubungan persahabatanmu dengan anak kami Tejo amatlah akrabnya, karena itu kami ingin mengikat dan mengekalkan hubungan antara kalian, dari sahabat menjadi suami istri. Bagaimana kalau kami berkunjung ke rumah orang tuamu dan mengajukan pinangan atas dirimu untuk menjadi jodoh anak kami Tejo Manik? Engkau setuju, bukan Retno Susilo sudah dapat mengatasi rasa malunya. Ia tidak akan menyembuhikan perasaannya terhadap Sutejo. Ia memang mencinta pemuda itu, mencinta mati-matian sejak pertama kali berjumpa dengan Sutejo. Orang tuanya memang mempunyai niat untuk menjodohkan ia dengan Sutejo. Kalau dilamar, tentu orang tuanya akan menerimanya dengan menang hati. Paman dan Bibi, aku adalah seorang anak perempuan. Dalam soal perjodohan tentu saja aku hanya menurut apa yang dikehendaki orang tuaku. Maka hal itu aku serahkan saja untuk diselesaikan antara Paman berdua dan orang tuaku. Untuk sekarang ini, keinginanku hanya satu, yaitu, membantu kakang Mas Sutejo untuk menunaikan tugas-tugasnya. Hal itu bagus sekali puji Harjo Dento. Dengan tingkat kepandayanmu yang sudah tinggi, engkau akan merupakan bantuan yang amat berharga dan boleh diandalkan bagi Sutejo. Kalau kalian berdua maju bersama, ku kira segala persoalan akan dapat diselesaikan. Retno Sassilo mengangguk dan memandang kepada Sutejo. Kebetulan pemuda itu pun sedang memandangnya sehingga dua pasang meru bertemu pandang, penuh pengertian, akan tetapi keduanya membungkam. Di dalam hatinya, Retno Sassilo merasa berbahagia sekali. Selama ini ia sudah menyatakan perasaan cintanya terhadap Sutejo, akan tetapi pemuda itu bersikap biasa-biasa saja, menganggapnya sebagai seorang sahabat biasa. Dan kini, orang-orang tua pemuda itu sudah menyatakan hendak menjodohkan mereka dan Sutejo tidak menolak. Tentu saja ia merasa berbahagia sekali. Akan tetapi, dalam hati Sutejo terdapat keraguan atas perasaan hatinya sendiri. Dia tahu bahwa dia mencinta puteri Wan dan Sari. Kalau saja tidak ada Seng Puteri itu, tentu akan mudah sekali baginya untuk jatuh cinta kepada Retno Susilo yang juga amat disukainya dan yang membuatnya merasa kagum dan tertarik. Akan tetapi, dia melihat bahwa tidak mungkin bagi dia untuk mempersunting Seng Puteri. Karena itulah maka dia tidak menolak usul orang tuanya untuk berjodoh dengan Retno Susilo yang dia tahu amat mencintainya. Hatiku senang sekali karena kalian berdua, Tejo dan Retno Susilo, telah menyetujui ikatan perjodohan ini. Kami tinggal pergi berkunjung ke perkampungan Sardulo Cemeng untuk mengajukan pinangau kepada orang tua Retno Susilo, sekarang kami hendak membicarakan hal lain. Sekali ini kami hendak membicarakan ikatan perjodohan lagi. Anak Mas Cangat Awu, kami sudah tahu bahwa Andika sekarang sudah yatim piatu dan hidup sebatang kera, oleh karena itu keputusannya terletak di tangan Andika sendiri. Anak Mas Cangat Awu, kami hendak bicara belak-belakan saja. Bagaimana tanggapan Andika kalau kami mengusulkan ikatan perjodohan antara Andika dan Puteri kami? Puspo Sari Cangat Awu adalah seorang laki-laki yang jantan dan jujur, tidak suka memukai banyak tata krama. Mendengar pertanyaan dari Patmosari itu, dia menoleh dan memandang sebentar kepada Puspo Sari, kemudian memandang kepada Harjo Dento dan Patmosari, lalu berucap dengan nada suara lantang terbuka. Paman Harjo Dento sekeluarga telah menolong dan menyelamatkan saya. Budi itu teramat besar dan sekarang Paman berdua bahkan hendak memberi penghormatan yang besar sekali kepada saya dengan menjodohkan saya dengan Nimas Puspo Sari. Bagaimana saya berani menolaknya? Saya hanya dapat mengucap syukur dan mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, bahwa saya seorang pemuda yatim piatu yang miskin dan papa, telah mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang demikian besar, ah, anak Mas Cangat Awu bukan itu yang kami kehendaki. Kami tidak ingin kalau Andika menyetujui ikatan pernikahan ini sebagai balas budi terhadap kami. Kami hanya menghendaki ikatan perjodohan ini terjadi karena rasa cinta kedua pihak. Sekarang katakan terus terang, anak Mas Cangat Awu. Apakah hengka setuju menjadi calon suami Puspo Sari karena Andika mencintanya? Tanya Harjo Dento dengan belak-belakan. Sutejo, yang mendengarkan semua ini, merasa kagum dan bangsa sekali kepada ayah ibunya. Sepasang suami istri yang gagah perkasa dan bijaksana sekali, yang bicara secara jujur dan belak-belakan demi kebaikan mereka semua. Mendengar pertanyaan yang langsung dari Harjo Dento, Cangat Awu tentu saja merasa rikuh. Akan tetapi pemuda ini lalu membusungkan dada menegakkan kepalanya dan menjawab dengan tegas. Ya benar, saya mencintanya, paman bagus, kami menghargai kejujuranmu, anak Mas Cangat Awu kata Pat Mosari yang kemudian menoleh kepada putrinya. Nah, Puspo Sari, bagaimana pendapatmu tentang usul ikatan perjodohanmu dengan anak Mas Cangat Awu sebagai seorang darah yang baru berusia 18 tahun? Tentu saja Puspo Sari tersipu malu mendengar pertanyaan belak-belakan tentang perjodohan itu. Ia menundukkan mukanya dan berkata dengan suara lirih seperti berbisik. Ibu, saya hanya menurut dan menaati kehendak bapak dan ibu dalam urusan ini. Terserah kepada bapak dan ibu saja, Harjo Dento tersenyum dan berkata, Puspo Sari, kami tidak menghendaki jawaban seperti itu. Kami tidak menghendaki kelak dikatakan memaksakan kehendak kami sendiri kepada anak. Kami telah melihat sikap dan gerak-gerak kalian berdua, karena itu kami menghendaki agar engkau menjawab dengan tegas ya atau tidak engkau mencinta anak Mas Cangat Awu Muka Puspo Sari menjadi merah sekali. Ingin rasanya ia menghilang agar terbebas dari perasaan rikuh dan malu seperti itu. Mau tidak mau ia harus menjawab. Ingin rasanya ia menutupi rasa malunya dengan jawaban tidak, namun hal itu akan bertentangan dengan suara hatinya. Maka, ia lalu mengangguk dan kepalanya semakin menunduk. Bagus. Cukuplah jawaban itu. Jadi kalian berdua sudah sama menyetujui. Tinggal menanti saat peresmiannya, kata Harjo Dento dengan gembira. Nah, kalau semua persoalan dibicarakan dari hati kebati, dengan jujur dan belak-belakan, lebih enak, bukan? Kita mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, hak menentukan pendapat dan kewajiban untuk memenuhi apa yang telah kita utarakan. Ah, senang hatiku kata Pak Musari. Bukan saja aku mendapatkan kembali puteraku yang hilang, akan tetapi sekaligus aku mendapatkan dua orang mantu. Semua orang tersenyum dan Sutejo berkata kepada Cangak Awu dengan hati geli. Lalu bagaimana hubunganku dengan kakang Cangak Awu? Dia terhitung kakak seperguruanku dan lebih tua dariku, akan tetapi tidak akan menjadi adik iparku. Aku harus menyebutmu kakang atau adik karena Cangak Awu akan menjadi adik iparmu, tentu saja engkau menjadi kakaknya, kata Harjo Dento dengan gembira. Paman dan Bibi, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Paman dan Bibi, yaitu bahwa di dalam hati saya telah mengambil keputusan untuk membalas si Jahanam Priyadi dan orang-orang yang telah membunuh bapak guru dan saudara-saudara seperguruan saya. Karena itu, saya ingin membantu kakang Mas Sutejo lebih dulu sebelum, sebelum dilangsungkan pernikahan, adik Mas Cangak Awu, kata Sutejo dengan suara serius. Aku mempunyai pendapat lain. Engkau bahkan lebih dibutuhkan di sini untuk menjaga keselamatan orangtuaku. Siapa tahu Kain Lasmi masih belum berhenti dan kalau ia datang menyerang lagi, engkau dapat membantu keluarga di sini untuk menghadapinya. Biarlah aku yang akan membereskan Jahanam Priyadi itu, bersama diajeng Retno Susilo, apa yang dikatakan kakang Mas Sutejo itu benar sekali. Kakang Cangak Awu, kalau engkau hendak membantu kakang Mas Sutejo dan Mbak Kayu Retno Susilo, aku pun ingin membantu mereka. Lalu siapa yang akan membantu bapak dan ibu kalau iblis wanita itu datang lagi kata Puspo Sari yang kini sudah tidak lagi merasa canggung dan malu. Bagian 46 Harjo Dento dan Patmosari saling pandang, kemudian Harjo Dento berkata, Sebetulnya kami berdua tidak berhak menghalangi niat, kalian semua untuk menentang orang-orang jahat itu dan mendapatkan kembali pecut pusaka yang dirampas orang, walaupun dalam penunaian tugas itu kalian akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh dan membahayakan keselamatan kalian. Seorang pendekar harus berani menghadapi bahaya demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan mengenai kami berdua di sini, tidak perlu kalian khawatirkan, kami berdua dapat menjaga diri, andai kata Keen Lasmi berani datang lagi mengacau. Kiranya kami berdua masih sanggup untuk menandingi Keen Lasmi. Pula, menurut keterangan anak Mas Cangat Awu, priyadi yang telah menguasai jati kusumo itu bergabung dengan orang-orang sakti dari Wirosobo, bahkan dibantu Datuk Sesatki Klabangkolo, Hersi Wisangkolo dengan Sekarsih yang kesemuanya merupakan lawan yang amat tangguh. Bagaimana kalian berdua saja, atau bahkan berempat akan mampu menandingi mereka? Belum lagi diperhitungkan anak buah mereka yang banyak. Kami harap engkau akan bertindak bijaksana dan cerdik, anggar tejo dan jangan sembrono. Tidak boleh nekat mengandalkan keberanian belaka melawan pihak musuh yang jauh lebih kuat keadaannya. Kenekatan tanpa perhitungan. Seperti itu bukan merupakan perbuatan yang gagah berani, melainkan merupakan sebuah kebodohan, anggar. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bapak engkau harus memperkuat keadaanmu. Biarlah anak Mas Cangak Awu dan adikmu Pusposari membantu engkau dan Retno Susilo, dengan berempat keadaanmu akan lebih kuat lagi. Dan bukan hanya itu. Untuk menghadapi anak buah mereka, biarlah para murid Nogodento mengikutimu. Ada 50 orang murid Nogodento yang dapat dikerahkan untuk membantumu. Kakang Mas Sutejo, apa yang dikatakan ayahmu memang benar. Kita harus memperkuat diri, dan aku pun akan minta bantuan para murid Sardulo Cemeng. Aku dapat mengerahkan sedikitnya 50 orang untuk memperkuat pasukan kita, dan aku akan pergi ke Matara melaporkan tentang pemberontakan priyadi dan hancurnya Jatikusumo kepada diajeng Puteriwan dan Sari. Ia tentu tidak akan tinggal diam begitu saja mendengar akan kematian Bapak Guru dan kehancuran Jatikusumo Harjodento mengangguk-angguk. Bagus sekali kalau begitu kau melakukan tugas masing-masing. Jangan tergesa-gesa pergi ke Jatikusumo, Tejo. Kita menanti sampai bala bantuan itu datang berkumpul di sini baru kita berangkat dan mengerahkan semua kekuatan untuk menghancurkan priyadi dan sekutunya itu, kita Patmosari bertanya, memandang kepada suaminya dengan wajah berseri. Ya, kita. Termasuk engkau dan aku. Bagaimana mungkin kita berdiam diri saja dan membiarkan anak-anak sendiri menanggulangi kejahatan orang-orang yang hendak memberontak terhadap Mataram itu baik, Paman? Akan tetapi, sebelum kita melakukan penyerbuan ke sana, kupikir lebih baik kalau kakang Mas Sutejo dan aku pergi melakukan penyelidikan terlebih dulu, kata Retno Susilo. Apa yang dikatakan di Ajeng Retno itu benar, Bapak kami akan menyelidiki lebih dulu melihat keadaan pihak musuh dan kalau mungkin saya akan berusaha untuk merampas pecut bajerah kirana, akan tetapi kalian berdua harus berhati-hati sekali dan jangan nekat melawan pengeroyokan mereka, pesan Harjo Dento. Kami akan berhati-hati, Bapak, mereka semua membuat persiapan. Dan pada keesokan bannya, Sutejo dan Retno Susilo berangkat untuk melakukan penyelidikan kejati Kusumo dan juga mereka hendak singgah ke tempat tinggal Kimunding Sosro untuk minta bantuan pengerahan para Anggau Tasardulo Cemeng. Cangak Awu sendiri pergi ke Kota Raja Mataramu untuk menemui Puteri Wan Dansari dan melaporkan tentang pengkhianatan pria di bertapa saudara seperguruan itu bersekongkol dengan orang-orang Wirosobo, Harjo Dento dan Patmosari bersama putri mereka pun mengadakan persiapan di perkampungan Nogo Dento dan mempersiapkan pasukan yang dilatih untuk menghadapi pertempuran. Seorang pemuda berjalan menyusuri sungai itu bersama seorang kakek yang berusia 65 tahun. Pemuda itu adalah priadi dan kakek itu bukan lain adalah resi wisang koloh yang sudah menjadi sekutu pemuda itu. Kini, pakaian kedua orang itu mewah, seperti pakaian bangsawan saja layaknya. Mereka berdua itu baru saja datang dari sebuah hutan di lareng gunung Wilis. Hanya berdua saja mereka menghadapi gerombolan gagak abang, sebuah gerombolan penjahat yang berjumlah 30 orang lebih dan mereka menalukan gerombolan itu sehingga ketua gerombolan menyatakan tunduk dan takluk berjanji untuk membantu perguruan Jatikusumo yang dipimpin priadi. Dua orang ini terlalu tangguh bagi gerombolan gagak abang. Pribadi memang mengajak resi wisang koloh, sekutunya yang paling boleh diandalkan karena sakti mandraguna, dan mereka berdua mendatangi perkumpulan-perkumpulan dan gerombolan orang-orang yang biasa memergunakan kekerasan untuk mencari kekuasaan dan menaklukkan mereka. Dengan kera demikian priadi dapat memperoleh banyak sekutu yang siap membantunya memperkuat pasukan Wirosobo kalau waktunya sudah tiba bagi kadipatan Wirosobo untuk bergerak dan berperang melawan Mataram. Melihat kekuatan yang dihimpun priadi, bekas murid keponakannya yang kini memiliki ilmu kepandayan yang hebat itu, bagawan Jaladara merasa senang sekali. Priadi dan para sekutunya merupakan kekuatan besar yang akan berguna sekali bagi Wirosobo. Karena itu, bagawan Jaladara dengan senang hati menyerahkan pecut bajerakirana kepada priadi, ditambah lagi harta benda yang diberikan oleh Seng Adipati Wirosobo kepada pemuda itu. Priadi telah mengangkat diri sendiri menjadi ketua jati kusumo. Akan tetapi tidak ada seorang pun murid jati kusumo yang lama. Para murid jati kusumo itu sebagian besar telah terbunuh ketika priadi dan kawan-kawannya menyerbu dan sisanya melarikan diri cerai berai. Kini jati kusumo memang memiliki anak buah baru, akan tetapi kesemuanya adalah anak buah yang sama sekali baru yaitu anak buah yang diberikan oleh bagawan Jaladara, yaitu pasukan dari Wirosobo, bercampur dengan anak buah Sekarsih dan Kiklabangkolo. Jumlah anak buah jati kusumo yang baru ada seratus lima puluh orang, diantaranya ada belasan orang wanita bekas anak buah Sekarsih. Seratus lima puluh orang ini merupakan orang-orang gemblengan yang sudah terlatih, rata-rata memiliki kedik dayaan. Dan priadi sudah menggembleng mereka semua dengan mengajarkan Aji Gelap Musti yang menjadi ciri khas Aji Pukulan Jati Kusumo. Kini priadi bersama Resi Wisangkolo sedang berjalan untuk kembali ke pantai selatan yang menjadi perkampungan Jati Kusumo setelah selama berpekan-pekan mereka berdua pergi menalukan banyak perkumpulan dan gerombolan penjahat, menarik mereka menjadi sekutu mereka. Priadi tampak gagah dan tampan dengan pakaiannya sebagai seorang bangsawan muda. Resi Wisangkolo juga berpakaian mewah. Kakek yang sudah enam puluh lima tahun usianya ini, yang bertubuh tinggi kurus, berambut putih dan mukanya seperti muka orang muda tampak pesolek, jauh berbeda dengan sebelum dia bergabung dengan priadi. Akan tetapi dia masih tetap memegang tongkat andalannya, yaitu tongkat tular hitam. Ketika mereka tiba di luar dusun Jaten, di tepi sungai, priadi berhenti melangkah. Dia memandang ke arah sungai itu dan melayangkan pandang matanya ke arah beberapa buah batu hitam yang tersembul di permukaan sungai, di bagian pinggirnya. Dia termenung seperti ada yang dipikirkan. Melihat sikap pemuda ini, Resi Wisangkolo menjadi haran. Anak mas priadi, kenapa Andika berhenti dan termenung? Apalah yang Andika pikirkan Resi Wisangkolo adalah seorang yang sakti mandraguna. Akan tetapi terhadap pemuda itu dia bersikap hormat karena dia tahu benar bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan, melainkan memiliki kedikdayaan yang mampu menandingi bahkan mengatasinya. Pria disadar dari lamunannya dan menoleh, memandang wajah kakek itu dan menghela nafas panjang, Paman Resi Wisangkolo, begitu tiba di tempat ini teringatlah aku akan pengalaman kudahulu, beberapa bulan yang lalu, aku teringat akah seorang gadis yang denok ayu bernama Sumarni, Resi Wisangkolo terkekeh. Hehehe, tentu gadis itu hebat sekali. Maka Andika sampai tidak dapat melupakannya, priadi tersenyum. Ia memang manis sekali, Paman. Andika sendiri tentu akan kagum kalau melihatnya, wah, kalau sampai aku dapat menjadi kagum, itu berarti bahwa gadis itu tentu menarik sekali. Tidak banyak wanita di dunia ini yang dapat menimbulkan kekaguman dalam hatiku. Kalau begitu, mari kita mencarinya Paman. Aku yakin Paman pun akan terpesona melihat gadis itu, kata priadi penuh semangat dan mereka berdua lalu memasuki dusun jaten yang terletak di dekat sungai itu. Tidak sukar bagi priadi untuk mendapatkan keterangan dari penduduk dusun jaten di mana rumah gadis bernama Sumarni. Dua orang itu segera menuju ke rumah yang ditunjukkan orang. Kebetulan sekali pada pagi hari itu Sumarni sedang menyapu pekarangan depan. Gadis ini berpakaian sederhana sekali, rambutnya juga tidak tersisir rapi, akan tetapi kesederhanaannya itu bahkan lebih menonjolkan kecantikannya yang asli. Sumarni memang seorang gadis yang denok dan ayu, tubuhnya sedang tumbuh bagaikan setangkai bunga sedang mekar dan wajahnya yang manis itu amat menarik. Biarpun dia seotang dusun namun kulitnya putih kuning mulus, rambutnya ngandan-andan, matanya bening dan terutama sekali, mulutnya berbibir indah sekali, kemerahan berbentuk genua. Hersi Wisangkolo sendiri menelan ludah bagaikan seekor serigala melihat sepotong daging kelinci yang segar. Sumarni yang sedang menyapu itu mendengar kedatangan dua orang itu. Ia menghentikan pekerjaannya dan mengangkat muka memandang semula ia mengerutkan alis karena heran melihat ada dua orang asing berpakaian seperti bangsawan memasuki pekarangannya. Akan tetapi ketika ia melihat wajah priyadi, sepasang macu yang jeli dan bening itu terbelalak, mulut yang mungil itu pun terbuka dan sapu itu terlepas dari tangannya. Ia meragu akan tetapi mulutnya mengeluarkan seruan yang hampir berupa bisikan penuh harap, kakang mas, permadi priyadi tersenyum dan mengembangkan kedua lengannya. Sumarni, manisku, Andika masih ingat kepadaku, paduka, kakang mas, permadi kembali gadis itu berseru, kini suaranya lebih nyaring dan ia melangkah maju. Benar, aku kekasihmu permadi kata priyadi. Ahaha, kakang mas permadi, akhirnya paduka datang juga Sumarni lari menghampirinya, menubruk dan tenggelam ke dalam dekapan priyadi. Gadis itu menangis terisak-isak, menyembunyikan mukanya di atas dada pemuda itu. Koma kakang mas permadi, berbulan-bulan saya menunggu, kenapa paduka tidak kunjung datang Sumarni mengusapai remat tanya. Koma katanya paduka hendak meminang saya, priyadi merangkul lebih erat. Sekarang aku sudah datang untuk menjemputmu, sayang. Mari engkau ikut denganku, sekarang juga, setelah berkata demikian, priyadi melepaskan rangkulannya dan menggandeng tangan gadis itu, menariknya untuk diajak pergi dari situ akan tetapi Sumarni menahan diri dengan ragu. Akan tetapi, kakang mas, saya harus memberitahu bapak ibu lebih dulu tidak usah. Engkau mau ikut denganku atau tidak priyadi mendesak saya mau, saya mau, akan tetapi ayah ibu, priyadi menarik tangan Sumarni. Sudahlah, jangan pikirkan ayah ibumu. Mari ikut denganku dan engkau akan hidup mulia di sampingku, dia setengah memaksa gadis itu mengikutinya dengan menggandeng tangannya. Sumarni, engkau hendak pergi kemana tiba-tiba terdengar seruan suara wanita daumunculah seorang wanita setengah baya, berusia kurang lebih 40 tahun, keluar dari pintu rumah itu. Di belakangnya keluar pula seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih. Mereka bergegas keluar menghampiri Sumarni yang digandeng seorang pemuda tampan berpakaian mewah. Bapak simbok. Aku mau pergi, diajak oleh kakang mas Permadi ini Sumarni berseru. Hai, berhenti dulu ayah Sumarni membentak sambil mengejar. Ketika pria diberhenti dan memutar tubuh menghadapinya, petani itu menegur. Orang muda, siapakah Handika dan Handika tidak boleh membawa anak kami pergi begitu saja Bapak, jangan halangi kami. Dia ini adalah kakang mas Permadi. Dia adalah dewa penjaga sungai dan sudah menjadi suamiku kata Sumarni. Tidak, engkau tidak boleh dibawa pergi begitu saja. Ayah gadis itu berkeras dan melangkah ke depan untuk memegang lengan puterinya dan hendak merenggutnya dan gandengan priadi. Melihat ini, Resiwi Sangkolo menggerakkan tangan ke depan mendorong. Angin yang kuat menyambar dan membuat suami istri itu terdorong ke belakang dan roboh. Apa kalian sudah bosan hidup bentak kakek itu? Suami istri itu terkejut dan ketakutan. Priadi memberi isarat agar Resiwi Sangkolo tidak menyerang lagi. Dia mengeluarkan sekantum uang dan melemparkan ke atas tanah di depan suami istri yang mencoba untuk merangkak bangun itu. Terimalah ini sebagai pengganti anak kalian setelah berkata demikian priadi menyambar tubuh Sumarni dan memondongnya lalu membawanya lari dengan. Mengerahkan ilmunya sehingga dia dapat berlari secepat terbang. Resiwi Sangkolo mengikutinya sambil tertawa-tawa. Suami istri itu hanya bengong memandang dua orang yang berkelebatan demikian cepat, sebentar saja sudah lenyap dari situ. Bahkan mereka berdua masin tetap berlutut dengan metel, terbelalak. Mereka mulai percaya bahwa pemuda tampan yang membawa Sumarni adalah seorang dewa, bukan manusia biasa seperti yang dikatakan anak mereka tadi. Apa yang mampu mereka lakukan terhadap seorang dewa? Suami istri yang sederhana dan bodoh itu tidak mampu berbuat apapun kecuali menangis karena kehilangan anak mereka yang dibawa dewa entah kemana. Sekantung uang yang ditinggalkan dewa memang cukup banyak bagi ukuran keluarga dusun seperti mereka, namun pemberian itu tidak dapat melenyapkan kesedihan mereka kehilangan anak yang mereka sayang. Dua orang itu melangkah perlahan-lahan dengan sikap waspada. Matahari telah naik tinggi dan hari itu amatlah teriknya. Retno Susilo berhenti melangkah ketika mereka tiba di bawah sebatang pohon asem, yang besar. Kita berhenti dulu katanya kepada Sutejo. Panasnya bukan main dan di sisi teduh dan sejuk, ia mengusap keringatnya yang membasahi leher. Sutejo tersenyum. Baiklah, kita mengasuh di sini sebentar. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama. Kita sudah dekat dengan perkampungan Jatikusumo. Kalau sampai kita ketahuan, tentu kita akan diketung dan dikeroyok. Hem, aku tidak takut kata Retno Susilo yang beratak keras dan pemberani. Sutejo tersenyum menatap wajah yang ayu itu. Aku pun tidak takut, dia jeng Retno, akan tetapi ingat, kini belum waktunya bagi kita untuk menyerbu. Kita hanya bertugas melakukan penyelidikan untuk mengetahui kekuatan mereka. Pula, kalau kita nekat menghadapi pengeroyokan mereka, bagaimana mungkin kita akan dapat menang angin semilir mengipasi tubuh mereka. Nyaman memang setelah tadi terbakar teriknya matahari siang, kini berada di tempat yang terduh dihembus angin semilir. Membuat mata menjadi mengantuk. Mereka duduk di atas batu yang berada di bawah pohon. Sutejo dan Retno Susilo tiba di luar perkampungan Jatikusumo itu setelah mereka lebih dulu singgah di hutan kebojambe di kaki gunung Kelut untuk menghadap Kimunding Sosro ketua perkumpulan Sardulo Cemeng. Kimunding Sosro dan Kimunding Loyo menyambut kedatangan mereka dengan gembira dan keluarga itu mengadakan sebuah pesta keluarga untuk menyambut Sutejo dan Retno Susilo. Apa? Lagi ketika mendengar bahwa Sutejo sudah bertemu dengan orang tuanya, malah orang tua pemuda itu akan datang untuk meminang Retno Susilo, Kimunding Sosro yang memang sudah berhasrat untuk bermanantukan Sutejo, menjadi girang bukan main. Setelah kedua orang muda itu menceritakan tentang keinginan mereka Uniuk menyerbu Jatikusumo di mana si murid Durha Kapriyadi menjadi ketua dan bersekongkol dengan orang-orang Wirosobo, segera Kimunding Sosro menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan seluruh anggauta Sardula Cemeng untuk membantu. Retno Susilo minta kepada ayahnya untuk mempersiapkan pasukan Sardula Cemeng itu agar sewaktu-waktu dapat diperbantukan. Setelah tinggal selama tiga hari di hutan Kebojambi untuk melepas rindu, kedua orang muda itu lalu melanjutkan perjalanan dan pada siang hari itu tibalah mereka di luar daerah perkampungan Jatikusumo. Hmm, kalau saja aku bertemu sendiri dengan Jahanam Priyadi itu, aku ingin menandinginya satu lawan satu dan akan menghajar Jahanam itu kata Retno Susilo yang merasa gemas dan benci sekali kepada pemuda yang pernah membantunya menghadapi Harjodento, bahkan yang pernah mengaku cinta kepadanya. Kalau dia muncul seorang diri, tanpa keroyokan, akulah yang akan menandinginya, dia jeng. Aku ingin membalas kematian Wak Guru Bagawan Sindu Sakti, Kakang Maheso Seto dan Bakayu Rahmini serta para murid Jatikusumo. Juga aku ingin menandingi Bagawan Jaladara untuk membalaskan kematian Bapak Guru dan Eyang Guru. Aku heran sekali, ketika dia dulu membantu melawan ayah ibumu, tingkat kepandaian priyadi itu masih belum terlalu tinggi, tidak akan melebih tingkatku sendiri. Akan tetapi bagaimana dia tiba-tiba dapat demikian sakti sehingga mampu mengalahkan dan membunuh ketua Jatikusumo yang menjadi gurunya sendiri tentu ada rahasianya, dia jeng. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Perubahan tiba-tiba mungkin saja terjadi pada diri seseorang. Contohnya aku sendiri. Tanpa ku sangka-sangka, aku menerima aji kesaktian dari Mendiang Eyang Guru Resilimut Manik. Seperti juga engkau yang tadinya hanya menerima pelajaran dari ayahmu, lalu bertemu dengan nyirut mopetak yang memberi gemblengan kepadamu sehingga engkau memiliki ilmu kepandaian tinggi mungkin saja begitu. Apalagi sekarang dia memiliki pecut bajerakirana, tentu dia menjadi semakin tangguh. Kalau saja dia berani melawan satu sama satu, aku berani menghadapinya sudahlah, dia jengret no susilo. Kalau terjadi pertempuran, engkau boleh menghadapi yang lain, akan tetapi yang satu ini. Priyadi, harus kau serahkan kepadaku untuk menandinginya. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita mengambil jalan mengitari daerah perkampungan Jatikusumo ini untuk melihat bagian mana yang lemah dan dapat diserbu kelak. Mereka lalu turun dari atas batu dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka melakukan perjalanan dengan hati-hati dan waspada, setiap kali bertemu orang mereka lalu bersembunyi di balik semak-semak atau batang pohon dan batu besar. Mereka melihat betapa perkampungan Jatikusumo terjaga ketat oleh puluhan orang yang rata-rata tampak kuat. Juga perkampungan itu dikitari dinding dan kayu yang ujungnya dibikin runcing seperti tombak, tinggin fa tidak kurang dari 2,5 meter. Di pintu gebang, terdapat kurang lebih 30 orang penjaga dan juga di pintu belakang perkampungan itu terdapat belasan orang penjaga. Sering ada 4 orang penjaga melakukan perondaan mengelilingi bagian luar dinding itu. Hari sudah menjelang sore ketika Sutejo dan Retno Susilo akhirnya menghentikan perjalanan mereka melakukan penyelidikan dan mereka berada di pantai berpasir, tak jauh dari perkampungan Jatikusumo yang memang terletak di pantai Laut Kidul itu. Kemana kita sekarang, kakang mas sudah cukup kita menyelidiki. Akan tetapi aku masih ingin mengetahui siapa saja yang berada di perkampungan Jatikusumo itu. Siapa yang membantu priyadi untuk memperkuat perkumpulannya dan sejauh mana hubungannya dengan Wirosobo, akan tetapi bagaimana caranya? Engkau kan tidak akan menyelunduk masuk ke perkampungan itu ah, tidak. Semua tentu sudah mengenalku dan tentu akan ketahuan. Kita harus menangkap seorang anggauta mereka. Kita tangkap dan kita paksa dia untuk menceritakan semua keadaan di perkampungan Jatikusumo itu, ah, bagus sekali akal itu, kakang mas. Aku tahu peronda-peronda itu. Mereka setiap kali mengitari perkampungan dengan berempat. Kalau malam telah tiba dan mereka berempat melakukan perondaan, kita dapat menyergap mereka dan menangkap seorang di antaranya. Begitu, bukan tepat. Engkau cerdik, dia jeng nah, mari kita siap untuk melakukan penyergapan itu begitu malam tiba dan cuaca menjadi gelap, akan tetapi malam ini terang bulan. Kalau tidak salah, malam ini bahkan bulan purnama akan muncul, kita jangan menanti sampai bulan menjadi terang betul. Lewat senja nanti keadaan tentu masih gelap dan kita bergerak, SSSTT, itu ada orang tiba-tiba Sutejo menarik tangan Retno Susilo dan Renengajak gadis itu melompat dan bersembunyi di balik sebuah batu besar yang berada di atas pantai berpasir itu. Mereka lalu mengintai dari balik batu itu. Dua orang sedang berjalan menuju ke tempat itu. Mereka berjalan menyusuri pantai sambil bercakap-cakap. Itu dia, Priyadi bersama Kiwi Sangkolo Seru Retno Susilo lirih sambil memegang lengan Sutejo dengan tegang. Sutejo juga sudah melihat dan mengenal mereka. Hatinya juga merasa tegang dan bergebar. Inilah kesempatan baik sekali. Mereka itu hanya berdua, tidak sempat untuk melakukan pengeroyokan. Apalagi, seorang yang telah berani mengangkat diri menjadi ketua jati Kusumo seperti Priyadi, tentu memiliki keangkuhan dan akan menerima kalau dia tantang untuk bertanding satu lawan satu. Setelah mengambil keputusan tetap, dia lalu mengajak Retno Susilo untuk keluar dari persembunyian mereka dan melompat ke depan dua orang yang sedang berjalan senaknya di tepi laut itu. Priyadi dan Ki Kiwi Sangkolo juga terkejut sekali setelah mengenal siapa orangnya yang lompat dan menghadang di depan mereka. Akan tetapi begitu melihat Retno Susilo, Priyadi merasa lega dan tersenyum. Dalam pandangannya, gadis itu tampak semakin ayu saja sehingga jantungnya berdebar penuh kerinduan dan gairah. Dia tidak memperdulikan Sutejo dan melangkah maju menghampiri Retno Susilo. Nimas Retno Susilo. Ah, betapa sudah lama sekali aku mengharapkan pertemuan ini betapa setengah mati aku merindukanmu Nimas. Engkau tentu datang untuk mengunjungi aku, bukan? Engkau tentu belum melupakan aku yang pernah menolong dan membantumu, bukan kata pemuda itu dan dia menatap wajah Retno Susilo dengan sinar mata penuh kasih sayang dan kerinduan. Akan tetapi gadis itu melangkah mundur dua tindak menjauhi pemuda itu dan matanya mencorong marah. Melihat ini, Priyadi menjadi kecewa dan heran. Nimas Retno Susilo, apakah engkau lupa kepadaku? Aku Priyadi yang dulu membantumu dan menolongmu ketika engkau ditawan Kikla Bangkolo. Inilah dia orangnya yang dulu menawanmu, Nimas. Lupakah engkau? Sekarang Kikla Bangkolo telah menjadi seorang pembantuku. Ingatkah engkau ketika dahulu aku membantumu lari menyelamatkan diri dari perkampungan Nogodento? Aku Priyadi aku tahu siapa engkau. Seorang manusia berhati iblis yang telah membunuh guru sendiri dan saudara-saudara seperguruan sendiri. Aku tidak sudi menjadi sahabatmu akan tetapi, Nimas Retno Susilo. Aku, aku cinta padamu Priyadi melangkah maju. Akan tetapi Sutejo sudah maju ke depan dan menghadapinya. Priyadi bentak Sutejo. Aku sengaja menghadang di sini dan aku ingin bicara denganmu kini seolah baru sekarang Priyadi melihat Sutejo dan dia memandang kerada pemuda itu dengan alis berkerut dan mat mencorong marah. Engkau kan Sutejo, murid paman bagawan sidik paningal itu. Mau apa engkau? Minggirlah dan jangan mengganggu aku bicara dengan Nimas Retno Susilo, engkau anak kecil tau apa Priyadi. Dahulu engkau memang terhitung kakak seperguruanku. Akan tetapi sekarang aku tidak sudi mengakui engkau sebagai saudara seperguruan lagi. Engkau murid murtad, manusia jahannam yang berhianat, telah membunuh guru dan saudara seperguruan sendiri. Aku tantang engkau untuk bertanding satu lawan satu kalau memang engkau seorang laki-laki marahlah Priyadi. Babo-babo keparat Sutejo telah memiliki sedikit kepandayan, engkau menjadi sombong. Kau kira aku takut kepadamu. Agaknya engkau sudah bosan hidup. Kalau engkau hendak menyusul bagawan sindu sakti dan para muridnya yang telah tewas, biar aku mengantarmu kakang Mas Sutejo, jangan takut dikeroyok. Kalau celeng, babi hutan, berwok tua bangka itu hendak maju mengeroyok, biar aku yang membunuhnya bentak Retno Susilo yang masih merasa marah sekali kepada Ki Kewangkolo yang pernah menawannya dengan niat keji terhadap dirinya. Keparat Sutejo. Hari ini engkau akan mampus di tanganku dan engkau nima serta Asusilo, mau tidak mau engkau harus ikut aku dan hidup mulia bersamaku di perkampungan Jatikusumo. Sudahlah, Priyadi. Seorang jantan tidak perlu banyak bicara. Kalau memang engkau berani, mari kita tentukan siapa di antara kita yang akan mendapatkan perlindungan Seng Hyangwi diwasatan Tang Sutejo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.